bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam um swastiastu namo budaya salam kebajikan salam sehat salam hormat penuh semangat yang saya banggakan Dirjen Direkturat Vokasi Bapak Wikan Sakarinto sahabat saya Ketua Bapak asosiasi GM Hotel se-Indonesia Bapak Arya Fering Direktur Akademi Kuliner dan Patisserie Otimo International Chef Zaldi Iskandar dan seluruh peserta webinar yang hadir dalam acara ini puji syukur keadaan Tuhan yang mahasiswa karena berkat rahmatnya kita dapat bertemu dalam kegiatan webinar dengan vokasi siapa takut pada hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 saya memberikan apresiasi kepada Otimo International yang terus aktif memberikan sumbangsi pemikiran dan inovasi yang aktif baik melalui pendidikan maupun kegiatan ilmiah khususnya di bidang kuliner para hadirin sekalian saya tekankan betapa pentingnya vocational training dan vocational school untuk menjawab kebutuhan SDM pariwisata yang siap bekerja di industri baik secara nasional maupun internasional Bapak Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sering mengingatkan tentang pentingnya sekolah vokasi bagi Indonesia sekolah vokasi sama pentingnya dengan infrastruktur dan dunia kini sudah berubah jika kualitas sumber daya manusia SDM Indonesia tidak dipersiapkan dengan baik Indonesia akan tertinggal dalam perubahan dunia tersebut dengan pariwisata sendiri memiliki 6 perguruan tinggi vokasi 6 perguruan tinggi pariwisata kami menerapkan 3 C yaitu kurikulum dimana kurikulum kami kami berbasis kepada kurikulum ASEAN atau Common Asian Tourism Curriculum CATC certification mahasiswa nantinya akan memperoleh 2 sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi center of excellence perguruan tinggi pariwisata kami menjadi pusat unggulan pengembangan pariwisata yaitu kuliner di STP Bandung Budaya di Poltek Park Bali Maritim di Poltek Park Makassar Geopark di Poltek Park Medan Sport di Poltek Park Palembang Halal Turism di Poltek Park Lombok para hadirin yang berbahagia pendidikan vokasi pariwisata merupakan salah satu solusi untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia karena itu kami terus mendorok agar sekolah vokasi untuk terus melakukan inovasi adaptasi dan kolaborasi semoga sekolah vokasi dapat mencetak lulusan yang memiliki kompetensi berstandar internasional sehingga nantinya berperan aktif dan memberikan kontribusi terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif kami juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi bersama-sama dalam menghadapi tantangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di era new norma terima kasih atas kesempatannya wabilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih